KOMANDAN LANUT Komandan Lanut dan Ladut, Yohannes Abraham Dimara Merauke, Kolonel Penherdi Arief Budianto, dicopot dari jabatannya terkait dua oknum TNI AU, Serdade dan Pradafi, yang melakukan kekerasan terhadap warga Papua. Pencopotan Herdi dari jabatannya ini berdasarkan perintah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Tak hanya itu, Hadi juga memerintahkan agar Kepala Staff Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasekyo untuk mencopot Komandan Satuan Polisi Militer dan Satpom Lanut Setempat. Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanut dan Komandan Satuan Polisi Militernya. Jadi saya minta malam ini langsung seraterimakan jabatan. Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu, kata Hadi ketika dikonfirmasi, Rabu tanggal 28 Juli 2021, dilansir Tribun News. Herdi dan Dan Satpom, ujar Hadi, dinilai tak bisa membina anggotanya. Karena itulah keduanya dicopot dari jabatannya saat ini. Alasan pencopotan, karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu? Itu yang membuat saya marah, pungkasnya. Mengutip TNI Tanda Hubung Au.mil.id, Kolonel Penaherdi Arief Budianto merupakan kelahiran Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 17 Desember tahun 1973. Ia dilantik menjadi Dan Lanut Yohanes Abraham Dimara pada tanggal 7 Juli tahun 2020 menggantikan Marsma TNI Deniha Simanjutak. Herdi diterima sebagai calon prajurit Taruna dan dilantik menjadi Letnan II pada 1996. Ia kemudian mengikuti pendidikan sekolah penerbang, Sekbang, di tahun 1998. Selanjutnya, Herdi lulus dari Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara, SEKKAU, pada 2005 dan Sekolah Staff dan Komando Angkatan Udara, SESGO AU, di tahun 2010. Sebelum menjabat sebagai Dan Lanut Jadi Mara, Herdi pernah menjadi asisten operasi Kosek Manut Nasi. Di tahun 2018, ia digantikan oleh Polonel Penvincentius Sandi Hadi Putra. Sebelumnya, Herdi telah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan anggotanya terhadap korban. Tak hanya itu, Herdi juga mengatakan pihaknya akan menanggung seluruh pengobatan jika korban terluka. Saat itu ada satu kejadian di mana Saudara Stephen diamankan oleh dua anggota Pum Lanut Yohanes Abraham Dimara yang dalam pelaksanaannya kami sangat menyesal anggota membuat berlebihan. Sehingga sekali lagi kami memohon maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut, kata dia. Selasa, tanggal 27 Juli 2021, dilansir Tribun Tandahubung Papua.com Kami juga akan bertanggung jawab apabila korban ada luka atau kerugian lainnya. Tentu kita akan obati dan kita akan rawat pungkasnya. Mengutip teni tanda hubung au.mil.id Aksi penganiayaan yang dilakukan Serdade dan Prada Fe bermula saat keduanya akan membeli makan di sebuah rumah makan padang di Jalan Raya Mandalamuli, Merauke, Senin, tanggal 26 Juli 2021. Namun, keduanya melihat keributan yang terjadi antara pedagang bubur ayam di dekat rumah makan padang dengan seorang pria bernama Stephen. Stephen yang diduga mabung, memeras pedagang bubur ayam dan pemilik rumah makan padang, serta sejumlah pembeli. Serdade dan Prada Fe pun berinisiatif untuk melerai keributan tersebut dan membawa Stephen keluar dari warung. Pas beliau, Oknung TNI Auret datang pas dia dalam keadaan mabung, lalu kemudian dia lihat onar di sana. Sehabis itu saya tidak tahu lagi karena melayani orang terang pemilik rumah makan padang, Rahmat dilansir Tribun News. Sayangnya, Serdade dan Prada Fe melakukan tindakan berlebihan saat mengamankan Stephen. Sementara itu, Rahmat mengungkapkan selama ini Stephen memang suka memeras warga jika dalam kondisi mabuk. Namun, ia dikenal sebagai orang baik jika dalam kondisi sadar. Sering juga memaksa orang untuk mengambil uang dari parkiran. Tapi kalau dia tidak mabuk, dia baik. Tapi kalau dia mabuk, memang agak onar dia. Terangnya, Tribunews.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!